Ketika pasukan Rusia perlahan-lahan maju ke ibu kota Ukraina, Kiev, pada Kamis 3 Maret 2022, beberapa orang di negara tersebut dilaporkan berusaha melarikan diri ke tujuan di luar negeri yang tidak melarang penerbangan dari Rusia. Di sisi lain, Kremlin telah menepis spekulasi bahwa pihak berwenang Rusia berencana memperlakukan darurat militer setelah infansi ke Ukraina yang disebut Moskwa sebagai operasi khusus. Kremlin juga menepis bahwa pihak berwenang Rusia akan menghentikan para pria yang cukup umur untuk meninggalkan Rusia. Seorang pria berusia 30 tahun mengatakan telah berhasil membeli tiket mahal untuk pergi ke Timur Tengah. Infansi Rusia ke Ukraina memasuki minggu kedua dengan kota-kota di Ukraina dibombardir. Ratusan tentara Rusia dan Ukraina termasuk warga sipil menjadi korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!